Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan sebentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau tolong pimpin sertai kami Tuhan, supaya firman-Mu boleh termeterai di dalam hidup kami, kami boleh melakukan apa yang menjadi keinginan-Mu atas hidup kami, Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Engkau tutup bungkus setiap kami dengan kuasa daramu, biarlah firman-Mu yang kami terima hari ini boleh menjadi remah, boleh menjadi kekuatan untuk hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-22 sampai dengan ke-33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru. Itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, Tenanglah aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalam. Dan orang-orang yang ada di dalam perahu menyembah dia katanya, Sesungguhnya engkau anak Allah. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, Hari ini saya akan memberikan tema dari bacaan firman Tuhan hari ini adalah, Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Perikob hari ini menceritakan tentang murid Tuhan Yesus yang sedang mengalami masalah. Waktu itu mereka sedang berada di atas perahu menuju ke Kapernaum. Perahu mereka ini pada saat perjalanan dihantam oleh angin sakal. Angin sakal itu adalah angin yang bertiup dari darat ke laut. Mereka harus berusaha sekuat tenaga melawan angin itu. Dan harus bisa sampai ke pinggir pantai. Perlu diketahui ketika masalah itu terjadi, Tuhan Yesus tidak bersama dengan mereka. Karena pada waktu itu Tuhan menyuruh mereka duluan keseberang. Dan Tuhan Yesus mau menyendiri untuk berdoa. Jadi Tuhan meminta waktu untuk berdoa. Pada akhirnya para murid mereka berangkat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yaitu perjalanan menuju ke Kapernaum. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Perahu sudah mulai berjalan. Ketika mulai berjalan, Perahu itu mula-mulanya berjalan dengan normal. Semuanya aman terkendali. Tetapi tiba-tiba datanglah angin sakal itu. Dari kejauhan Tuhan Yesus itu melihat, Perahu murid-muridnya ini mulai terombang ambing. Tuhan Yesus tahu, Pada saat itu para murid ini sedang mengalami masalah. Maka dari itu, Tuhan segera datang untuk menolong mereka. Tapi anehnya kalau kita baca perikub ini, Petrus dan para murid-muridnya yang lain, Ketika melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, Mereka berteriak-teriak. Mereka mengira itu adalah hantu. Padahal yang berjalan di atas air adalah Tuhan. Dan pada ayat yang ke-28, Karena terlalu penasarannya si Petrus ini, Sampai dia itu berani bertanya, Tuhan apabila engkau itu, Suruhlah aku ini lho datang kepadamu dan berjalan di atas air. Wah, luar biasa sekali Petrus ini. Karena ketidakpercayaannya sampai dia meminta Tuhan Untuk menyuruh Petrus ini berjalan di atas air. Dan benar, Tuhan mengabulkan permintaan Petrus. Akhirnya Petrus benar-benar berjalan di atas air. Begitu hembusan angin, Mulai dia rasakan semakin kuat, Petrus menjadi panik dan dia sangat ketakutan. Pada saat dia takut, Saat itu juga Petrus tenggelam. Tapi akhirnya Tuhan tetap saja menolong Petrus. Tuhan tidak pernah meninggalkan Petrus sendirian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, Dari perikup ini, Kita belajar sesuatu yang sangat penting. Yang pertama, Jangan takut saat kita itu menghadapi pergumulan hidup. Petrus dan para murid yang lainnya, Itu adalah suatu gambaran hidup orang percaya. Ketika orang percaya ini mengalami pergumulan hidup, Mereka berdoa, Meminta kepada Tuhan, Supaya Tuhan menolong, Supaya Tuhan memberikan jalan keluar. Tetapi karena kepanikannya, Karena rasa takutnya, Karena berpikir masalah itu terlalu besar, Orang-orang yang seperti ini, Tidak akan pernah bisa merasa pertolongan Tuhan. Padahal saat itu sebenarnya Tuhan sudah menolong dan mengadakan mujizatnya. Sama seperti para murid, Walaupun Tuhan sudah menolong, Menunjukkan mujizat yang luar biasa, Ternyata para murid ini, Mereka belum siap untuk menerima pertolongan dan mujizat dari Tuhan. Buktinya mereka malah ketakutan dan mengira Tuhan itu adalah hantu. Begitu juga dengan kita. Sebagai orang-orang percaya, Terkadang kita itu tidak pernah tahu, Kalau Tuhan itu sebenarnya sudah menolong kita. Tetapi kita masih saja mengira, Tuhan tidak pernah menolong kita. Artinya apa? Sama seperti para murid, Kita belum siap untuk menerima pertolongan dan mujizat dari Tuhan. Hidup ini sebaiknya berpusat hanya pada Tuhan. Pusatkan segala perhatian kita kepada Tuhan. Bukan kepada pergumulan atau kesulitan hidup saja. Tetapi benar-benar hati pikiran kita itu terpusat kepada Tuhan. Persiapkan hati kita dulu untuk menerima pertolongan dari Tuhan. Tuhan itu tahu apakah kita sudah siap atau belum untuk ditolong. Pada saat kita mengalami pergumulan, Kalau kita belum siap untuk ditolong dan Tuhan memaksakan untuk menolong kita, Yang terjadi akhirnya kita tidak akan pernah tahu berterima kasih. Atau mungkin sebaliknya, Kita terus-terus menyalahkan Tuhan, Tuhan tidak pernah menolong saya. Padahal Tuhan sudah menolong kita. Jangan pernah takut saat kita mengalami pergumulan. Jangan kita tawar hati. Jangan kita kejut. Tetapkan perhatian kita. Pikiran kita hanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita benar-benar ada di dalam Tuhan, Kita tidak akan pernah merasa takut ataupun bimbang. Karena kita akan kuat di dalam Tuhan. Kalau kita tidak pernah menjaga api persekutuan kita dengan Tuhan, Masalah datang sedikit, pergumulan datang sedikit, Kita pasti seperti murid-murid Tuhan Yesus. Kita tidak lagi mempercayai kalau Tuhan itu akan menolong kita. Padahal Tuhan berjanji. Ketika kita datang kepadanya, Tuhan pasti akan memberikan kita jalan keluar yang terbaik. Dan Tuhan pasti akan memberi kita kekuatan. Jadi yang pertama yang bisa kita pelajari dari perikup ini, Jangan pernah takut saat kita menghadapi pergumulan hidup besar ataupun kecil. Karena ada Tuhan bersama kita. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dengan kita esok. Tetapi yang saya tahu dan saya percaya, Ketika hidup kita ada bersama dengan Tuhan, Saya percaya sesulit apapun hari-hari yang kita lewati, Tuhan akan memimpin, menolong, menggandeng kita Untuk melewati pergumulan demi pergumulan sampai kita benar-benar menang, Sampai kita benar-benar dapat keluar dari setiap pergumulan kita. Percayai itu, Tuhan pasti buka jalan. Yang kedua, Yang bisa kita pelajari dari perikup ini, Pertolongan Tuhan itu selalu tepat waktu. Perhatikan ayat yang ke-27, Yesus berkata kepada mereka, Tenanglah, aku ini, jangan takut. Perhatikan kata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ini membuktikan bahwa Pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Ketika para murid-muridnya, Mereka benar-benar dilanda ketakutan karena angin sakal. Yang semakin kuat, Tuhan Yesus datang menolong mereka. Tepat pada waktunya. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan murid-muridnya sendiri. Begitu juga dengan kita. Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Saat kita mengalami pergumulan, Ingatlah, Kalau kita tidak pernah sendirian, Kita tidak pernah ditinggal sendiri oleh Tuhan. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Asalkan kita tetap menaruh iman kita, Rasa percaya kita dihadapan Tuhan. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, Jangan pernah berhenti untuk mempercayai Tuhan. Berharap terus kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan segala kerinduan kita kepada Tuhan. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, Saat kita sedang mengalami pergumulan hidup, Hal yang bisa kita kerjakan adalah, Tetaplah tenang supaya kita bisa berdoa, Dan segera datang kepada Tuhan, Bukan datang kepada yang lainnya. Kadang sering kita jumpai, Atau bahkan mungkin kita sendiri yang mengalaminya. Saat masalah atau pergumulan itu datang, Kita bukannya datang kepada Tuhan. Yang kita cari dulu, Mula-mulanya adalah saudara, Mungkin teman kita, Mungkin Bapak, Ibu, Pendeta kita. Kalau kita lakukan itu, Itu semuanya akan sia-sia. Tetapi ketika Tuhan izinkan pergumulan itu terjadi, Dan kita datang kepada Tuhan, Itu adalah keputusan yang tepat. Dan kita akan menjadi kuat. Di dalam Tuhan. Saya pernah berpikir seperti ini, Kadang kita itu berdoa, Sudah berdoa, Sudah menyerahkan semua permasalahan Atau pergumulan kita di hadapan Tuhan. Kita sudah sangat percaya kepada Tuhan. Kita sudah, menurut kita, Kita itu sudah benar-benar beriman pada Tuhan. Tapi ternyata, Rasanya itu kok belum ada jawaban doa, Yang datangnya dari Tuhan. Apakah Tuhan itu tertidur? Atau mungkin Tuhan tidak mau mendengarkan, Setiap kelukesah kita? Tidak. Tuhan sangat memperhatikan kita. Kalau hal itu sampai terjadi, Ketika kita berdoa, Rasanya kok belum ada jawaban doa ya ini. Hal yang kita kerjakan adalah, Jangan salahkan Tuhan dulu, Tetapi koreksi diri kita dengan serius. Yang pertama, Apakah kita itu benar-benar, Sudah siap menerima jawaban doa dari Tuhan saat itu? Kenapa saya katakan, Siap belum kita menerima mujijat Tuhan? Kalau kita belum siap menerima mujijat Tuhan, Maka, Sebesar apapun mujijat yang dikerjakan Tuhan atas hidup kita, Kita tidak akan pernah tahu berterima kasih, Kita tidak akan pernah tahu bersyukur kepada Tuhan. Jadi, Kalau jawaban doa itu belum dijawab, Jangan menyimpulkan kalau Tuhan tidak akan menjawab doa kita. Kenapa? Karena Tuhan itu benar-benar tahu, Kesiapan setiap orang, Dalam menerima setiap jawaban doa, Tuhan itu lebih cerdas, Tuhan itu lebih pintar, Dia itu lebih mahat tahu dari diri kita sendiri. Mungkin kita mengira, Tuhan saya sudah siap, Tapi sebenarnya belum siap. Tuhan tahu itu. Dan yang kedua, Kalau memang kita merasa doa kita belum dijawab oleh Tuhan, Kita harus koreksi lagi. Apakah selama ini kita sudah benar-benar mengandalkan Tuhan, Atau cenderung mengandalkan kekuatan diri sendiri, Atau mengandalkan orang-orang yang di sekitar kita, Oh masih ada orang tua, Oh masih ada sahabat, Oh masih ada orang ini itu yang bisa saya andalkan. Kalau itu sampai terjadi, Kita tidak akan pernah merasakan pertolongan Tuhan. Karena apa? Kekuatan pikiran kita yang berjalan dulu, Tetapi kita lebih mengabaikan, Apa yang Tuhan inginkan atas hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Sekali lagi bukan Tuhan tidak mau menjawab doa kita, Tuhan tetap menjawab doa kita. Koreksi diri dulu di hadapan Tuhan, Apakah benar kita benar-benar sudah mengandalkan Tuhan, Apakah kita sudah siap, Kalau jawaban doa itu sudah diberikan Tuhan untuk kita. Tuhan mau, Ketika kita diperhadapkan oleh pergumulan, Kita segera datang dan berseru kepada Tuhan. Saat Tuhan ada di dalam kita, Seberat apapun tantangan itu, Kita akan bisa melewatinya. Ingat, Tuhan itu jauh lebih besar dari apapun juga, Dan Tuhan itu tidak jauh dari kita. Tuhan itu hanya sejauh doa, Hanya tinggal dari kitanya sendiri. Maukah kita membangun hubungan kita, Persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah membangun persekutuan dengan Tuhan, Makan nafas rohani kita, Iman kita akan terbentuk. Jadi ketika pergumulan itu datang, Kita tidak perlu lagi mempertanyakan tentang, Apakah Tuhan menolong atau tidak. Tetapi ketika pergumulan itu datang bagi orang-orang, Yang benar-benar membangun keintiman dengan Tuhan. Pergumulan itu akan menjadi batu loncatan, Untuk dia naik kelas, Untuk dia naik imannya, Untuk dia semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau pergumulan itu kita rasa, Itu sebagai suatu beban, Kita benar-benar akan merasa berat. Tetapi kalau pergumulan itu kita rasakan, Sebagai suatu pembelajaran hidup, Maka kita akan tetap bersyukur, Dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Jadi tetaplah tenang, Karena dengan tetap tenang, Kita akan bisa berdoa di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, Demikian yang bisa saya bagikan, Berkat firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, Kami mengucap syukur, Untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Ketika kami menghadapi pergumulan hidup, Kami percaya Tuhan, Ketika kami benar-benar berjalan di dalam Engkau, Engkau yang akan menuntun kami, Membawa kami untuk keluar Tuhan, Dan memampukan kami untuk melewati setiap masalah demi masalah. Kami percaya Tuhan, Biarlah waktumu saja yang tepat itu terjadi atas hidup kami. Kehendakmu yang terjadi bukan kehendak kami, Tetapi kehendakmu yang terjadi atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Terima kasih, Engkau menguatkan setiap kami yang lemah, Engkau memberikan kekuatan baru bagi kami, Kami yang lemah iman, Engkau yang akan memberikan kami, Pengertian-pengertian ilahi, Untuk kami boleh semakin melekat pada Tuhan, Dan iman kami boleh dibangun di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk setiap pekerjaan, Yang Tuhan sudah berikan bagi keluarga kami. Kami percaya Tuhan, Ketika kami mengandalkan Engkau, Semuanya tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami, Berkati setiap usaha, Bisnis, proyek, Dan apapun yang kami kerjakan, Kami sungguh, Tidak bisa lepas dari Engkau. Untuk itu, Kami mohon, Engkau campur tangan setiap apapun yang kami kerjakan, Dan Engkau buat berhasil. Terpujilah namamu Tuhan, Di dalam namamu kami sudah berdoa, Dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.